Tau bahwa TKDN ini kan sebenarnya kebijakan pemerintah yang tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi ini seperti bola panas yang berbalik arah pada saat ini yang terjadi adalah PHK. Kalau dari Anda sebagai pengusaha, mewakili perspektif pengusaha, melihat kebijakan TKDN ini sebenarnya apakah memang sudah tepat atau memang pelaksanaannya yang masih belum kurang optimal, Budiana? Kami setuju sekali ya Mbak dengan adanya TKDN. Artinya produk-produk lokal akan terangkat dengan sendirinya. Tapi kita harus tahu bahwa pada saat industri melakukan satu produksi, apakah memang benar-benar bahan bakunya itu dari dalam negeri? Kalau bahan bakunya saja memang tidak ada di dalam negeri, kita tidak bisa menyebutkan ini TKDN. Artinya ini hanya dibuat di produksi di dalam negeri, tapi bahan bakunya sendiri adalah produk dari luar negeri. Yang mana harganya tentu tidak bisa kompetitif. Ini yang perlu dicermati, jadi di setiap industri belum tentu bersama dengan industri-industri yang lain. Yang tidak bisa kita samaratakan, artinya gini. Ada produk-produk tertentu bahwa kita memang tidak bisa memproduksi, sehingga memang kita harus impor. Nah kalau misalkan produk ini dibuat tetap di Indonesia karena ini industri, kemudian tadi disebutkan harus ada prasarat TKDN, kita pasti mengerti hal ini. Tapi kita harus tahu bahan bakunya ini memang dalam negeri atau juga malah juga impor. Nah ini yang tidak bisa disamaratakan semua industri. Oke baik. Berarti dalam penerapannya akhirnya apa yang dilakukan pengusaha? Mengingat memang ini situasi yang tidak bersahabat begitu bagi pengusaha. Di satu sisi daya beli masyarakat menurun, kemudian ekonomi juga tidak kunjungan baik. Tapi untuk mendapatkan bahan baku saja ini masih kesulitan. Dilarang untuk impor, harus produksi dalam negeri, tapi di dalam negeri sendiri bahan bakunya tidak tersedia. Akhirnya apa yang keputusan yang dibuat oleh para pengusaha Budiana? Kami berharap bahwa kebijakan pemerintah ini harus benar-benar pro kepada kondisi yang ada. Sehingga bisa pengusaha ini berhitung yang sesungguhnya menyampaikan kepada pemerintah dan pemerintah membuat regulasinya tidak hanya sepihak pada regulasi pemerintah. Tetapi betul-betul regulasi yang ada di lapangan. Jadi tidak bisa disamaratakan antara industri yang satu dengan industri yang lain. Kalau yang bahan bakunya semua bisa kita pakai di lokal, betul-betul memang lokal, saya yakin akan ada harga yang sangat kompetitif. Karena memang betul-betul produk itu ada di dalam bentuk. Tapi kalau tidak, nah ini yang kementerian terkaitlah lebih tahu bagaimana membuat laporan-laporan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang perlu dibuat regulasi yang benar oleh kementerian terkait. Khususnya pemerintah. Oke baik, baik Bu Diana. Kita tahu begitu beberapa waktu lalu juga sempat terjadi dalam tanda kutip huru hara-hara ada perubahan kebijakan dari beberapa kementerian, terutama kalau kita boleh sebut kementerian perdagangan dan juga kementerian perindustrian yang juga menjadi ujung tombak dari rantai pasokan banyak sektor manufaktur. Apakah memang Anda melihat berubah-ubahnya aturan, kemudian juga akhirnya berpengaruh terhadap konsistensi dari dunia usaha di dalam negeri khususnya untuk sektor manufaktur. Mungkin ini juga kaitannya dengan harapan Anda terkait dengan transisi pemerintahan yang pada saat ini sedang atau akan terjadi di tahun 2024, Bu Diana. Ya Mbak, kalau kami kan pengusaha itu hanya meminta satu adalah kepastian hukum, kepastian regulasi. Nah yang berubah-ubah ini terjadi. Saya berharap pemerintahan yang akan datang mempunyai kebijakan yang memang pro kepada pengusaha dalam arti mereka tahu kondisi yang ada di lapangan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak hal yang membuat sebenarnya bukan hanya faktor mengenai harga bahan baku yang membuat harga tidak bisa kompetitif, itu banyak hal. Terutama adalah masalah regulasi. Ini juga perlu pertimbangan dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atau kepastian regulasi kepada pengusaha sehingga kami bisa melakukan kegiatan secara kontinu. Itu Mbak. Oke, Bu Diana ini menarik untuk saya highlight. Berarti bisa dikatakan bahwa beberapa waktu terakhir, menurut Anda, pemerintah masih belum melakukan komunikasi yang optimal terhadap mungkin salah satunya asosiasi-asosiasi pengusaha seperti KADIN dan juga asosiasi lain untuk membuat regulasi yang tepat untuk mendorong sektor manufaktur Indonesia? Ya, mungkin bukan karena tidak bisa membuat regulasi yang tepat, tapi dalam artian dalam kesempatan waktu yang diputuskan untuk melakukan kebijakan bahwa harus punya pasaran TKDN. Nah, ini yang saya lihat teman-teman pengusaha-pengusaha ini di general. Sehingga dengan di general ini akhirnya ya seperti sekarang, kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan yang pilot. Di antaranya di 2019, kemudian ada kenaikan lagi di 2020 yang mengajukan PKPU pilot, kemudian di 2021, ini kan sangat, kita perlu tanda tanya apa penyebabnya. Nah, dengan kurun waktu biasanya kita punya pemerintah itu 5 tahun berganti. Tentunya kebijakan juga berganti. Saya berpesan bahwa ini jangan di generalisasi. Bahwa di mana kita mempunyai teman-teman yang bergerak dalam bidang industri, kita tahu bahwa bahan bakunya itu jangan karena dianggap diproduksi di lokal, kemudian harus dengan produk lokal. Yang ternyata produk lokalnya itu justru produk dari luar negeri juga. Nah, ini yang harus didengar. Pengusaha problemnya apa, kemudian dari pemerintah membuat kebijakannya yang menyesuaikan dengan kondisi industri yang ada. Pemerintah membuat kebijakannya.